Hai guys balik lagi sama aku di channel ini buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk subscribe ya supaya kalian bisa menonton video-video terbaru yang lain terima kasih jadi di video kali ini aku akan memberikan beberapa rekomendasi makanan untuk diet sehat buat kalian semua Hai hayo siapa nih yang lagi diet yuk simak terus videonya ya makanan untuk diet biasanya mengandung kalori rendah sedikit karbohidrat dan lemak tak jenuh berikut rekomendasi menu makanan sehat dan makanan yang harus dihindari saat diet menjaga berat badan dan kesehatan membutuhkan menu makanan diet para profesional telah membuktikan jika konsumsi makanan sehat bisa menurunkan berat badan secara alami jika anda sedang menjalani pola diet sehat lakukan olahraga rutin dan pilih makanan sehat perhatikan makanan yang harus dihindari saat diet seperti makanan cepat saji daging coklat susu minuman mengandung gula tinggi dan ikan yang digoreng mengandung kalori tinggi Anda harus selektif memilih makanan untuk menekan rasa lapar mempengaruhi hormon sampai memperhatikan asipan kalori dalam tubuh untuk makanan yang pertama adalah sayuran hijau sayuran berdaun hijau seperti kangkung bayam sawi dan lobak baik untuk menu diet sehat sayuran hijau mengandung senyawa untuk meningkatkan serat untuk rasa kenyang dan meredakan nafsu makan berlebih kemudian ada telur rebus telur rebus baik untuk diet kaya akan kandungan vitamin dan protein telur kaya nutrisi seperti vitamin D dan kolin pada kuning telur sementara itu putih telur mengandung 4-6 gram protein untuk sumber energi makanan yang ketiga adalah ikan salmon salmon mengandung protein dan asam lemak omega-3 protein baik untuk sumber energi sementara asam lemak omega-3 bisa mencegah peradangan dan obesitas makanan yang keempat yaitu brokoli kembang kol dan kubis selain kacang-kacangan protein ada dalam brokoli kembang kol dan kubis sayuran di atas mengandung protein serat dan rendah kalori protein ini mengandung senyawa yang bisa menurunkan resiko terkena kanker makanan yang kelima ada dada ayam daging merah dan dada ayam mengandung zat besi dan protein tinggi Anda bisa memasak dada ayam tanpa kulit dan daging merah untuk menudiat bagian dada ayam mengandung sedikit lemak jenuh dibanding daging ayam yang lain makanan keenam yaitu daging sapi tanpa lemak daging sapi tanpa lemak mengandung protein dan zat besi baik untuk tubuh bagian tanpa lemak ini baik untuk diet rendah karbohidrat makanan yang ketujuh yaitu kentang dan ubi rebus sayuran sejenis kentang dan umbi-umbian mengandung karbohidrat sebagai menu diet sehat kentang rebus mengandung kalium yang berperan menjaga tekanan darah tetap stabil makanan yang kedelapan yaitu ikan tuna daging ikan tuna mengandung lemak sehat dan protein yang baik untuk jantung selain itu daging ikan ini bisa menyehatkan mata dan otak makanan yang kesembilan yaitu kacang-kacangan kacang tanah dan kacang polong bisa direbus untuk dikonsumsi menjadi menu diet kacang mengandung protein dan serat untuk meningkatkan rasa kenyang namun Anda harus memperhatikan porsi konsumsi kacang karena kandungan serat di dalamnya bisa menyebabkan gas dan kembung jika dikonsumsi terlalu banyak yang terakhir ada kacang merah kacang merah mengandung vitamin, serat, dan mineral kacang merah baik untuk kesehatan jantung, menu diet, dan menurunkan berat badan terima kasih sudah menonton video ini buat kalian semua jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian terima kasih selamat menikmati